kemarin juga waktu podcast soal Dukun itu tiba-tiba mengaku saya meminta doa kepada Pak Gilbert datang untuk nami didoakan doa pemulihan dan kenapa saya tayangin untuk itu ibaratnya pelakon dapat hidaya ya kenapa saya tayangin itu untuk menjadi contoh-contoh di luar sana jadi untuk jadi pelakon itu memang tidak bagus dan dosa dan sesat dan seperti ada di lingkaran setan kenapa gue kontenin itu untuk mencegah juga gue kembali menjadi pelakon lagi biar laki orang yang kalau misalkan deketin gue takut gue kontenin ya kan emang gue nggak mau lagi diberakon cukup 4 tahun dan gue minta maaf tuh dan itu dan gue merasa sangat berdosa kenapa pemulihan itu gue siarkan masukin konten itu bukan buka aib menurut gue aib itu adalah sesuatu yang masih lu jalankan di belakang tapi di depannya lu tuh sosok baik di kamera terus di belakangnya lu masih jahat sama orang masih di perakor masih jalankan kan banyak yang kayak gitu kok gue memang enggak gue jujur itu berjanji sama diri sendiri dan menjadi matuhan tidak akan mengulang dari dosa itu karena gue sudah mengalami punya hubungan 4 tahun dan seperti lingkaran setan dan terus pantasnya disudahi dan supaya tidak ada jalan untuk kembali bagi dua belah pihak biar kita sama-sama enak gue kontenin aja ya saudara maksa gue pake nakoba 4 tahun awalnya gimana awalnya itu awal itu kan saya pengusaha jual bunga ya kan awalnya ya kenalan terus kenalan terus gitu sama-sama terus gitu eh awalnya ya terus saya jual bunga terus dikasih ada proyek lah ya setelah proyek segitu pertamanya saya nggak mau kan saya tahu tahu beda 7 tahun sama dia jangan dikira gadun ya untuk orang kira mau om-om lagi netizen kan suka berpikiran bebas 7 tahun bukan gadun kok bukan om-om terus gitu ya ada usaha itu bunga saya juga nggak mau pertama saya anggap ya teman mungkin tapi dia mendekatnya saya berbeda ya memang benar terus itu setelah tiga bulan aku kita berjalan dengan lancar setelah tiga bulan kita masih komunikasi dengan baik habis itu namanya cewe kalau misalnya kita baik-baikin ya dia rilayu jujur seluruh juga gitu saya tahu saya salah saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya janji saya tidak akan mengurangi lagi gitu jadi untuk prakor di luar sana di luar harus ke obat karena luar kan juga ngamau kan kalau laki hujan di luar orang jangan melakukan sesuatu yang tidak mau di lakukan kepada diri anda sendiri satu lagi jangan nyakitin orang jangan pernah menyakiti orang kalau lu nggak mau disakitin terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRIO selamat menikmati